Pemirsa dimanapun Anda berada, selamat ketemu lagi dengan channel Anang Afra. Oke, kali ini channel Anang Afra ingin mencari cincin dari kayu yang kayunya itu berasal dari Arab. Nah itu sekarang baru hasilannya sama anak-anak muda itu baru cari. Dimanakah letaknya, kalau pemirsa yang ada penasaran, maka ikuti perselangan Afra, Anang Afra mencari cincin kayu yang kayunya berasal dari Arab kita berjalan mencari cincin kayu itu. Ini terbuat dari apa mas? Cincin kayu poka. Cincin kayu poka. Cincin kayu poka. Ini beli online dirakit sendiri ya. Sama seperti ini ya. Ini satunya berapa mas? Ini mana? 10.000 satu. Kreatif sekali ini gelang-gelangnya ya. Ini cincinnya juga warna-warni. Ini ada yang terbuat dari emas buik. Terus terbuat dari emas ini ya. Ini kalau ingin punya cincin emas ini pakai ini saja aman. Kalau mau keren ini gelang-gelang ini ya. Ini gratif sekali ini gelangnya. Ini. Mile, 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 mile. Ini. Teres gue jangan pakai gelang ini ya. Kita lihat lagi gelang yang terbuat dari apa ini. Ini terbuat dari apa mas? Halo ini mas. Cincin kayu poka. Cincin kayu poka. Cincin kayu poka. Ini asli dari Jogja ya mas? Asli dari Jogja ini. Hah? Ini asli-asli buatan Jogja? Bukan. Buatan mana? Dari Arab sana. Arab? Asli Arab ini? Biasanya oleh-oleh Haji Umroh. Biasanya di pusat religi banyak. Gimana? Biasanya di pusat religi. Lebih banyak. Lebih banyak. Berarti ini asli dari Arab ya? Iya. Ini asli dari Arab. Gak ada? Kalau masnya bukan asli Jogja ya? Bukan asli Jogja ya? Bukan. Jogja ya Jogja. Jogja Barat. Jogja Barat mana? Bogor. Bogor. Kuliah atau apa mas? Gak. Gak hanya jual ini. Tapi kalau yang mas ini? Ini dari mana ini mas? Ah, dari toko. Eh? Gak tahu. Gak pelanian toko. Online. Online ini ya? Tapi kalau ini yang asli dari Arab ya mas? Iya. Tapi polusinya Kalimantan, Banja. Produksinya? Kalimantan, Selatan. Kalau ini mas, ini lakit sendiri ya? Iya. Ini beli online dirakit sendiri ya? Sama seperti ini ya? Ini satunya berapa mas? 10.000. 10.000 satu? Hahaha. Luar biasa. 110.000. Nah ini mas, sama juga dari Arab ini? Iya. Hmm. Ini dari Arab ya? Ini bikinnya. Apa? Ini produksinya di Kalimantan. Oh. Kalinya dari sana, tapi produksinya di Kalimantan. Kalimantan. Berapa tahun mas, jualan seperti ini mas? Di Jogja mas? Eh? Lumayan lama. Lumayan lama? Hmm. Ini mau beli ini? Oh iya mas. Oke, kita beli yang ini. Ini ngerakit sendiri, beraninya berapa ini mas? Ini dua, dua puluh, dua puluh. Hahaha. Tiga puluh, empat puluh. Mosok mas. Hahaha. Ini, ini, ini. Ini harganya kok? Ini kawakannya 10.000. Iya. Ini kawakannya 10.000. Ini panik-paniknya 10.000. Ini 5.000. Hmm. Ini 5.000. Buatnya 5.000. Kan, sok buat sendiri itu pernah di rumah pernah? Mau beli itu. Gimana? Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa. Hahaha. Masnya ditawar. Kita ditawar. Bakulnya ganteng kok sih. Wah. Lumayan sekali ini. Beli empat saja. Harganya empat puluh. Ini. Luar biasa ini. Ini mah. Kembalianya. Itu gak dinyang ya mas. Untuk. Enak banget ya kalau yang membeli anak-anak ya. Yang beli anak-anak gak ditawar ya. Wah. Ya gak apa-apa. Ini mumpung liburan panen uang ya mas. Oke mas. Terima kasih. Sukses ya mas. Oke. Baiklah pemirsa. Babisan saya mendapatkan cincin kayu yang berasal dari harap tetapi diproduksi di salgara tadi ya. Nah itu ternyata harganya kalau menurut saya itu sangat jelas sekali tetapi kualitasnya sama warnanya itu cantik-cantik. Baiklah pemirsa. Terima kasih telah menyaksikan channel Anak Apra. Saksikan channel Anak Apra bukitnya dengan orang-orang luar biasa yang ada di depan kita. Dadah.